Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat tehat di rumah Kali ini kita bertemu lagi dalam acara OPSETI Satu jam, kobrolan tehat siang selama satu jam Kali ini bersama saya Isna Dan topik kita pada siang hari ini adalah Vaktin booster covid Dua hari yang lalu Tepatnya tanggal 17 Maret 2022 PPNI telah meraihkan ulang tahunnya yang ke-48 Masih dengan semangat yang sama Di sini sudah hadir narasumber kita Beliau adalah seorang perawat senior Yang ada di Puskesmas Bontang Selatan Satu Kebetulan beliau juga adalah koordinator imunisasi Selamat siang Ibu Eko Ramawati Selamat siang Mbak Isna Kayaknya saya panggil Mbak Eko saja ya Biar lebih muda ya Dan lebih santai juga Mbak ya Nah sebelum kita mulai nih Ngobrol-ngobrolnya Mbak Eko Tentang vaksin booster covid Saya mau mengingatkan lagi Untuk para sobat sehat di rumah Jika ingin berpartisipasi Bisa langsung menanyakan pertanyaannya Di kolom komentar di facebook Nanti tiga penanya pertama akan mendapatkan souvenir menarik dari kami Dan juga silakan meng-share link siaran langsung kami Ke grupnya masing-masing ya Oke kita langsung aja ke Mbak Eko ya Ngobrol-ngobrolnya Nah ini kan temanya tentang Vaksin booster covid Nah mungkin banyak dari sobat sehat di rumah Masyarakat di rumah yang belum tahu nih Apa sih vaksin booster covid itu Bisa nggak Mbak Eko jelasin apa sih vaksin booster covid itu Baik terima kasih Mbak Isna Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Isna Mungkin saya juga mengucapkan Dirga Hayu PPNI yang ke 48 Semoga perawat ke depan semakin Berjaya ya Jadi semakin ke depan Bukan hanya motor GP aja yang sekarang baru trending ya Jadi tetap kita perawat juga tetap ke depan Kembali ke tempat apa namanya Vaksinasi booster covid ya Untuk vaksinasi booster kita Itu adalah vaksin lanjutan Boster itu kan intinya lanjutan ya artinya Jadi apa namanya Vaksin lanjutan yang diberikan kepada seseorang Atau karena sudah lengkap Atau sudah mendapatkan vaksinasi primer Vaksin primer ini yang dimaksud ini kan vaksin booster Untuk vaksin covid Jadinya untuk vaksin primer untuk covid kan Dosis 1 dan dosis 2 Jadi untuk vaksin lanjutannya menjadi vaksin booster Atau yang sering di masyarakat adalah Vaksin dosis 3 yang dikenal seperti itu Mbak Isna Mungkin masyarakat juga pada ingin tahu nih Mbak Eko Kira-kira usia berapa sih ini mulai bisa dilakukan booster covid Boster vaksin covid ini Untuk usia vaksinasi booster covid sendiri Yang dilakukan di Bontang ya Jadi sekarang ini masih diberikan kepada usia 18 tahun ke atas Yang mulai dari awal bulan Januari ya 2022 Itu yang baru diberikan kepada masyarakat rentan Kemudian bagi pelayan publik Jadi untuk bulan berikutnya semakin ke sini Semakin bulan 2 ini sudah bisa diberikan kepada usia 18 tahun ke atas Tetapi ada pengecualian untuk usia SMA sederajat Mbak Isna Jadi untuk usia 18 tahun ke atas Usia SMA yang sudah sekolah sederajat ya SMK, SMA Itu walaupun belum 18 tahun ke atas Tapi sudah bisa diberikan Jadi kalau untuk SMA itu dari kelas berapa? Kelas 10 Kelas 10, 11, 12 Jadi tidak berdasarkan kriteria umur lagi ya Untuk SMA khusus Nah ini kan pengalaman di lapangan ini ya Mbak Eko Kan banyak ini masyarakat yang sepertinya enggan untuk melakukan vaksin booster 3 Mungkin bagian dari mereka juga belum tahu manfaatnya gitu ya Bisa enggak Mbak Eko jelasin manfaatnya itu apa Jadi masyarakat pun bergerak gitu untuk melakukan vaksinasi booster Baik, pertanyaan yang bagus banget Langsung diberondong pertanyaan ini dari Mbak Isna ya Jadi untuk manfaatnya Apa namanya vaksinasi booster covid ya Mungkin yang secara teori saya sampaikan Ada empat manfaatnya ya Jadi mencegah infeksi virus corona Kemudian mempertahankan tingkat kekebalan tubuhnya Untuk dengan virus corona ini Untuk mempertahankan karena Dari disenyalir dosis 1 dan 2 itu kan sudah mempunyai kekebalan ya Tetapi untuk mempertahankan Jadi untuk sistem imun manusia itu kan berbeda-beda ya Mbak Isna Bisa jadi nanti mungkin virusnya sudah diteliti dari para ahli ini Bahwa di saat rentang 3 bulan Minimal 3 bulan dari vaksinasi dosis kedua itu Ada mulai menurun kekebalannya Jadi mungkin disitu untuk mempertahankan kembali Atau meningkatkan kembali Apa namanya Kekebalan tubuh tentang virus covid ini Kemudian untuk memperpanjang Untuk memperpanjang masa perlindungan virus tadi Jadi untuk memperpanjang kembali Jadi mempertahankan Mempertahankan kemudian memperpanjang Jadi bisa lebih Kedepannya mungkin bisa bertahan beberapa bulan ke depan kembali Seperti itu Kemudian yang keempat adalah memperkuat antibody Yang sudah terbangun Jadi antibody yang sudah bagus terbangun dengan dosis 1 dan 2 Itu kemudian diperkuat lagi Dengan dosis yang poster ini yang ketiga Begitu Nah tadi dari penjelasan Mbak Eko tadi Kalau masih dapat dengar pastinya harusnya sudah paham ya Kenapa kita harus melakukan poster nih Ternyata seseorang yang vaksin 1 dan 2 saja Itu belum sekuat yang sudah poster ya Jadi lebih baik Diperkuat lagi dengan dosis ketiga Nah Mbak Eko Ini kan vaksin yang kita tahu kan Vaksin ini macam-macam nih Ada Sinovac, Moderna, Pfizer ya Kan masyarakat tuh pasti bingung nih Vaksinnya kok banyak banget Ini saya harus yang mana Dan misalnya ada yang pertama Sinovac Terus yang keduanya Dosis kedua Sinovac Ternyata dosis ketiganya apa ya Ya Mbak Eko merasa bingung gitu Ya ya Bisa nggak Mbak Eko jelasin juga Mungkin satu persatu bisa Biar masyarakat juga tahu Misalnya yang sudah mendapat dosis satu Sinovac Dosis-dosis Sinovac Harus yang dosis ketiganya atau boosternya apa ya Untuk pemberian vaksin booster itu Kami tidak serta-merta Memberikan Apa yang ada di Apa yang tersedia Jadi ada ketentuan-ketentuan Pemberian untuk Vaksinasi dosis tiga ini Mbak Isna Jadi tidak Semua yang Misalnya nih Misalnya nih ada Sinovac Nanti bisa Diberikan Apa Tidak Tidak seenaknya kita memberikan vaksinasi Tetapi kita mempunyai panduan-panduan Bahwa misalnya yang pertama Untuk vaksinasi dosis Pertama dan keduanya Sinovac Itu bisa diberikan Pfizer ya Jadi kita mempunyai panduan-panduannya Untuk Sinovac dosis satu dan dua Itu bisa Dosis tiganya bisa diberikan Pfizer Kemudian AstraZeneca Kemudian Moderna Dan Sinovac Jadi ada empat vaksinasi Yang bisa diberikan untuk Sinovac dosis tiganya Gitu Ya Jadi untuk sementara ini Yang menjadi panduan kami Itu tadi yang Sinovac bisa Dosis tiganya bisa diberikan Pfizer AstraZeneca Moderna Dan Sinovac Kemudian untuk Pfizer Yang dosis pertama dan keduanya Pfizer Mbak Isna Itu bisa diberikannya Pfizer AstraZeneca Dan Moderna Tiga vaksin ini aja Yang sementara ini kita Jadikan panduan Kemudian untuk AstraZeneca AstraZeneca itu Bisa diberikan Pfizer Moderna Dan AstraZeneca Yang saat ini Yang Moderna dosis satu dan dua Hanya bisa di Dosis tiganya Hanya bisa diberikan Moderna saja Nah ini ketentuan yang sekarang Jadi nanti kan siapa tahu Ada peraturan berubah lagi Kan nanti kita bisa sampaikan Ke masyarakat kembali Untuk Sobat Sehat Obsesi siang hari ini Kemudian untuk Sinovac Untuk saat ini Dosis satu dan dua Sinovac Dosis tiganya masih Untuk Sinovac Sinovac ini biasa Yang sudah berjalan ini Mbak Isna Diberikan di Bagian perusahaan Yang sementara yang di Bontang ini Vaksin gotong royong Yang Apa namanya Nusabene Berasal dari perusahaan Yang biasanya Ada pekerja Dari perusahaan Yang Saat ini Jadi kalau Sinovac Makanya ada tuh Yang datang Sudah ngantri Di Apa namanya Di dosis tiga Sekalanya pas Dicek Sekalanya Sinovac Jadi tidak bisa Divaksin Selain Sinovac Untuk saat ini Yang menjadi panduan Oke Kemudian untuk Sudah itu aja Yang saat ini Yang vaksinasi Yang ada ya Jadi Mungkin nanti Bapak Ibu Apabila nanti Yang Sinovac Sekarang yang aman Yang di Bontang Ini yang adanya kan Sinovac AstraZeneca Kemudian Pfizer Nah ini Yang Sementara ini Masih aman Masih bisa Sinovac Eh masih bisa Pfizer Karena yang Dosis tiga Yang ada di Bontang Saat ini Yang tersedia Baru Pfizer Sama AstraZeneca Jadi masih bisa Untuk dosis tiganya Jadi kan dengan Penjelasan Jadi jelas ya Mungkin sobat sehat di rumah Ada yang bingung Iya Pertama ada Sama-sama nih Sama-sama nih Sama-sama dosis satu Dapat Sinovac Dosis dua Dapat Sinovac Tapi kok ya beda Busternya Iya Sobat sehat di rumah Tidak usah bingung Jadi ada ketentuan Ketentuannya ya Dan itu sama saja mbak ya Tidak Walaupun berbeda vaksin Tidak ada ini ya Efeknya ya Untuk Karena mungkin Pemerintah Tidak mungkin Menjalankan Atau melaksanakan Sesuatu yang tidak Melalui penelitian Mungkin mbak Isna Jadi disitu Sudah di Mungkin sudah Diteliti sedemikian Rupa oleh Para penelitinya Disitu Berarti sudah boleh Memang aman Untuk Bagi penerima Vaksin yang berbeda Begitu Oh iya mbak ko ini Saya ada catat ini Kemarin dapat pengalaman ya Waktu ada Acara vaksin juga Nah ini Ada yang bertanya Waktu itu Jadi dosis satu Vaksin Sinovac ya Nah dosis duanya Dia berbeda Dia menanyakan Itu tidak Apakah Seperti itu gitu Apakah ada efeknya Atau Tidak ada gitu Ya Baik Untuk yang Vaksinasi Saat ini Yang jadi Panduan kita juga Di sentra vaksinasi COVID Untuk vaksin Sinovac dosis satu Dosis satu ini Sementara diberikan Untuk usia 6 sampai 11 tahun Ya Jadi Untuk usia Yang 12 tahun ke atas Itu Selain Sinovac Ya Jadi untuk Apa namanya Pemberian Vaksinasi dosis pertama Dosis kedua Khusus yang Usia 6 sampai 11 tahun Tetap menggunakan Sinovac Nah tapi Kalau Panduan yang baru ini Untuk usia 12 tahun ke atas Untuk dosis satu Itu bila Dia Apa namanya Dosis satunya Sinovac Bisa diberikan Dosis yang lain Selain Sinovac Ya Jadi bisa Pfizer Bisa AstraZeneca Bisa Moderna Tersedia yang disitu Tetapi Ada pengecualian Pengecualian juga Mbak Isna Itu bagi Apa namanya Usia Di atas 12 tahun Tetapi Dia Sinovac Dosis pertama Masih dalam Rentang Tiga bulan Itu masih bisa Diberikan Sinovac Tetapi Kalau Misalnya Mau dosis Dosis duanya Lewat sudah Tiga bulan Itu diberikannya Bukan Sinovac lagi Mbak Isna Yang bisa Pfizer Bisa Moderna Bisa Astra Jadi misalnya Dia ini sudah dosis satu Sinovac Tapi belum tiga bulan Itu nanti masih bisa Dosis duanya Sinovac Bisa Jadi kalau sudah Lebih dari tiga bulan Itu bisa pakai Platform lain Iya Bisa Seperti itu Nah terus Ini ada lagi Cerita Kita santai aja Apa namanya Dia ini kan Datang nih Dia datang Untuk dosis dua Nah tetapi Dia dosis satunya Dosis satunya Misalnya Sinovac ya Terus dia mau dosis dua Ketemulah petugas screening Di depan Diarahkan Untuk kembali lagi Ke vaksin dosis satu Nah itu Bagaimana ya ceritanya Biar masyarakat juga Kan gak bingung nih Kalau tiba-tiba Kok saya satu lagi Padahal saya ini Maunya Harusnya dosis dua Iya betul Sekarang Kalau waktu Di tahun 2021 Itu Mbak Isna Untuk pemberian Vaksinasi Dosis satu Ke dosis Dosis satu Ke dosis dua Itu Tidak ada Jedah waktunya Mbak Isna Jadi Mau berapa bulan Jaraknya dari dosis satu Ya lanjut aja Dosis dua Nah tetapi Mulai dari Bulan Februari Bulan Februari 2022 Bulan Februari 2022 Ini Untuk Pemberian Vaksinasi COVID-nya Dosis satu Ke dosis dua Itu Bila lebih dari Enam bulan Maka Dia akan Diulang Menjadi dosis satu Kembali Atau Diistilahkan Dengan drop out Atau DO Ya jadi Semua Vaksinasi Jadi Akan diganti Dengan Vaksinasi Yang ada Saat itu Dosis satu Lagi Jadi Diulang lagi Jadi Sobat Sehat di rumah Mohon Untuk Dilihat kembali Untuk Vaksinasi Dosis satunya Itu Jangan sampai Lewat Enam bulan Karena Kalau Enam bulan Lewat Berarti Nanti Akan Diulang Dosis satu Iya 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 Terima kasih Iya, untuk mulai tahun 2022 ini sepertinya Dinas Kesehatan Bontang ya tingkat kota ini sudah memberikan seluas-luasnya tempat untuk pelaksanaan vaksinasi covid, bahkan ada sentra covid, sentra vaksinasi covid yang dibuka hampir tiap hari. Mbak Isna, hampir tiap hari dia dibuka untuk mendapatkan dosis 1, 2, maupun 3 Mbak Isna. Jadi, sentra vaksinasi covid ini terletak di Lenglang, di MTK Lenglang ya di gedung MTK Lenglang. Tetapi untuk jadwal di lain tempat selain vaksinasi covid, selain sentra vaksin ini bisa dilihat di medsosnya Promkes Bontang, kemudian di puskesmas masing-masing, setiap puskesmas masing-masing biasanya mengeser jadwal-jadwal pelaksanaan yang di luar MTK ini. Nanti ada, misalnya ada di auditorium, ada di pendopo, ada di sekolah, itu biasanya akan di share oleh masing-masing promosi kesehatan, masing-masing puskesmas dan dinas kesehatan. Bisa juga melihat medsosnya dari Kodim maupun Polres, biasanya di sana juga mengeser. Iya. Iya, 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 betul. Iya. Iya, baik. Pasca imunisasi. Jadi untuk penanganan kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu, biasanya dialihkan ke masing-masing puskesmas tempat wilker, kelurahan tempat kerja puskesmasnya. Nah, misalnya contohnya untuk puskesmas Bontang Selatan 1 ini kan membawahi tiga kelurahan ya Mbak Isna, itu Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah dan Satimpo. Nah, bila kejadian ikutan pasca imunisasinya atau keluhan pasca vaksinasi itu timbul dalam waktu masih jam kerja, itu bisa menghubungi langsung ke puskesmas masing-masing yang bisa datang, bisa menghubungi ke, apa namanya, setiap puskesmas itu ada dua kontak persen, itu dokter kipi dan perawatnya. Nah, biasanya jadi itu ada di-share oleh dinas kesehatan kemana-mana sudah itu sudah ada sampai sudah dipromosikan di, apa namanya, promosi Bontang juga untuk menghubungi yang dengan siapa yang harus melapor itu ada. Kemudian, kalau jam kerja bisa melapor ke puskesmas, bisa langsung datang juga. Tetapi, bila kipi itu berlangsung malamnya, kan puskesmas sudah tutup nih Mbak Isna ya, jadi kalau misalnya demamnya malam ya kan, ada mual, muntah, nggak bisa ditahan misalnya gitu ya, itu munculnya malam bisa langsung ke rumah sakit terdekat. Karena itu sudah ada, apa namanya, sudah ada kerjasama dengan dinas kesehatan, dimanapun puskesmas yang ada di rumah sakit yang di Bontang ini bisa menerima penanganan kipi untuk vaksinasi COVID-19. Jadi, bilang saja pada saat itu habis vaksin gitu bisa langsung ditangani. Iya, 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 iya. Oh, yang 12 tahun ya. Oh, gitu, iya, iya. Oh, iya, jadi untuk usia 6 sampai 12 tahun itu kan sementara Sinovac, kalau 12 tahun ke atas itu bisa Pfizer. kalau Moderna sepertinya kalau untuk Moderna sama AstraZeneca belum bisa ya, mohon maaf tadi yang selama ini yang ada kan yang masih digunakan di bontang kan Pfizer, jadi saya ingatnya masih Pfizer ya, jadi usia 12 tahun ke atas Pfizer, tapi untuk Moderna dan AstraZeneca masih bisa diberikan untuk usia 18 tahun ke atas seperti itu untuk faktin itu, jadi saya kelupakan karena masih keingetan yang selama ini kan Pfizer jadi untuk Sinovac usia 6 sampai 11 tahun kemudian Pfizer usia 12 tahun ke atas kemudian Moderna dan AstraZeneca diberikan untuk usia 18 tahun ke atas oke nah sebelum ke pertanyaan teman-teman ada satu lagi nih saya sering mendapati kasusnya ini ya Mbak Eko jadi ada Bapak Ibu yang sering ke puskesmas untuk minta surat tidak layak vaksin, nah itu sering sekali supaya Bapak Ibu di rumah juga apa ya, tahu alurnya gitu kira-kira alur untuk mendapatkan surat tidak layak vaksin ini bagaimana ya oh iya saat ini yang masih kita lakukan di bontang untuk surat tidak layak vaksin itu biasanya diberi bukan yang mengeluarkan adalah yang mengeluarkan adalah dari dokter spesialis karena beliau yang mengerti tentang kondisi bagaimana keadaan pasien tersebut layak vaksin atau tidak itu masih masih di kewenangannya dari dokter spesialis Mbak Isna jadi untuk puskesmas sementara ini belum mengeluarkan surat tersebut tetapi itu nanti tergantung kebijakan berubah lagi kan bisa ya kebijakan itu berubah-ubah untuk sementara ini misalnya ini ada yang berpergian kemudian kan biasanya yang menjadi syarat berpergian kan harus ada vaksinasi dosis satu dan dua ya jadi yang sekarang kita pakai yang mengeluarkan surat tidak layak vaksin adalah dokter spesialis karena terkait dengan komorbid pastikan penyakit-penyakit yang apa namanya butuh perhatian khusus ya seperti jantung mungkin atau apa namanya penyakit-penyakit yang kontra edikasi untuk membenarkan vaksinasi covid-nya jadi tetap masih jadi kalau untuk alurnya kalau misalnya mereka memakai BPJS ya seperti seperti berikut berikan surat tidak layak vaksin jadi kalau misalnya dia BPJS baru langsung ke sana ya mungkin jadinya jatuhnya umum ya kan jadi kalau mau umum ya tergantung dari masyarakatnya saja kalau memang dia mau umum ya boleh tetapi kalau mau sesuai alur BPJS ya alurnya seperti itu tadi jadi harus ke puskesmas dahulu kemudian puskesmas mendapat terujukan ke rumah sakit baru rumah sakit nanti akan mengeluarkan atau dokter spesialisnya mengeluarkan surat keterangan tidak layak vaksin seperti itu nah kita langsung aja sambil kita jauh pertanyaan dari Sobat Tehat di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya di komentar facebook ya Mbak Eko ya ini yang pertama ini dari Imam M dia bertanya begini kalau vaksin pertama tanggal 9 Maret 2022 selanjutnya untuk bisa 9 Maret 9 Maret ya kita lihat 9 Maret 2022 itu vaksin pertama selanjutnya untuk bisa vaksin kedua jaraknya berapa hari ya tolong infonya oh baik mas Imam mohon untuk diketahui bahwa jarak vaksinasi untuk masing-masing antigen atau vaksinasi itu berbeda seperti Sinovac ya kan Sinovac kemudian untuk apa namanya Pfizer itu berbeda jaraknya untuk vaksinasi dosis satu dan dosis kedua kemudian untuk Sinovac untuk interval atau jarak dosis satu ke dosis dua itu 28 hari mas Imam kemudian untuk Pfizer itu dosis satu dan dosis kedua itu adalah 21 hari gitu jadi untuk AstraZeneca masih tiga bulan jarak atau intervalnya dosis satu ke dosis dua itu tiga bulan itu jadi untuk AstraZeneca untuk Moderna juga sama 28 hari mirip seperti Sinovac jadi mungkin boleh dikonfirmasi dulu mas Imam itu vaksinnya apa vaksinnya apa untuk dosis satunya untuk yang 9 Maret kalau Pfizer berarti jaraknya 21 hari kalau Sinovac berarti 28 hari untuk dosis satu kedua kedua mungkin seperti itu Mbak Isna ya lanjut ini ada pertanyaan dari Puput AB ini saya kenal kayaknya oke pertanyaannya setelah isoman tanggal 14 Maret 2022 untuk bosternya bisa tanggal berapa ya tanggal berapa isomannya ini 14 Maret isoman isoman 14 Maret tapi Mbak Puputnya tidak menyertakan terakhir vaksin dosis 2 nya tanggal berapa ya intinya abis ini deh isoman tanggal 14 Maret gitu aja yang disini isoman 14 Maret baik sobat sehat obsesi di rumah bagi masyarakat ya yang terkonfirmasi COVID itu untuk dosis 3 ya maksudnya ini ya tadi ya boster ya boster ya untuk boster maupun vaksinasi primer ya yang dosis 1 dosis 2 itu ada ketentuannya jadi bagi pasien yang terkonfirmasi COVID tanpa ada gejala atau gejala ringan dengan isolasi di rumah tidak ada sesak tidak ada pokoknya ringan tidak perlu dirawat di rumah sakit cukup dengan isolasi di rumah gejalanya tidak terlalu berat pokoknya gejala ringan saja cuma pilek batuk pilek demam itu 14 hari pasta isoman 1 bulan pasta isoman jadi jarak boleh diberikan vaksinasi COVID mau dosis primer yang 1 atau 2 ataupun boster sama jadi jaraknya 1 bulan pasta isoman oke tetapi bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID dengan gejala berat dirawat di rumah sakit perlu penanganan khusus itu perlu waktu 3 bulan untuk vaksinasi primernya maupun dosis 3 primer itu maksudnya dosis 1 dan 2 enggak ya Bapak Ibu jadi jadi perlu ada 3 bulan jedanya dari pasta isoman bukan pasta terkonfirmasi loh Mbak Isna tetapi pasta selesai isomannya ya mungkin sudah jelas ya Mbak Puput tadi ya jadi kalau gejalanya ringan cuma batuk pilak demam tidak harus jerawat intinya gitu ya itu jedanya 1 bulan dari selesai isomannya ya kalau gejalanya berat yang sampai harus jerawat 3 bulan ya selesai pasta isoman tapi mohon maaf ya teman-teman apa namanya yang sudah komen sobat sehat yang sudah komen di facebook yang bekerja di Puskesmas Bontang Selatan 1 tidak bisa mendapatkan souvenir dari kami ya jadi hanya untuk masyarakat umum ya maaf ya tidak apa-apa ya oke selanjutnya ini ada komen dari Ratuku ini ya apakah ada poster lagi untuk vaksin dosis dosis 1 mungkin maksudnya ya apakah ada poster lagi untuk vaksin dosis 1 dan 2 yang berbeda jenis vaksinnya maksudnya gimana ya apakah ada poster lagi untuk vaksin dosis 1 dan 2 yang berbeda jenis vaksinnya mungkin yang pertama Sinovac Pfizer oh tetap saja jadi Mbak Ratuku dan apa namanya pemis eh apa sobat sehat obsesi di rumah ya itu dosis 3 itu tidak memandang dosis 2 nya apa dosis 1 nya apa jadi untuk pemberian poster itu ya diberikan untuk dosis 3 begitu jadi dosis 1 misalnya Sinovac dosis 2 Pfizer ya berarti nanti dosis 3 nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya dosis 1 Sinovac dosis 2 Pfizer bisa yang dosis 3 nya Moderna Sinovac Moderna AstraZeneca kemudian Pfizer gitu jadi tetap diberikan dosis 3 seperti itu oke sudah jelas ya Mbak Ratuku tetap harus diberikan dosis 3 seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Eko nah lanjut lagi untuk sementara ini aturannya begitu Mbak Isma semoga tidak berubah lagi iya adatkan bisa berubah selanjutnya ini pertanyaan dari Setio Hari Jayanto saya juga kayaknya 2-3 nama teratus nih kenal semua ini ya paling bagus jenis vaksin apa Mbak untuk dosis 1, 2 dan booster ayo Mbak Eko ini pertanyaannya kok kayaknya gini iya untuk saat ini yang kan wah kalau dibahas disini nanti jadinya khawatirnya orang-orang tidak mau vaksin ya sebetulnya semuanya vaksinnya bagus semua vaksin bagus apa saja yang penting kita vaksin jadi kalau yang tidak bagus itu kalau tidak vaksin kan gitu ya Mbak Isma jadi mau apa saja apa namanya vaksinnya untuk saat ini yang bukan masalah bagus tidaknya ya kita buat kata-katanya lebih enak aja Mbak Isma ya maaf ya Mas Tio jadi yang lebih apa namanya kekebalannya di teliti itu lebih lebih melindungi gitu ya Mbak ya maksudnya kalau sementara ini kan yang dikenal itu kan untuk Sinovac kan masih melindungi sekitar 68% oke apa namanya untuk Sinovac ini melindungi sekitar 68% kemudian untuk Pfizer itu sekitar berapa ya 94% kemudian untuk Moderna itu 98% nah jadi jadi mungkin seperti itu Mas Tio tapi semuanya vaksin bagus semuanya yang penting vaksin yang tidak bagus itu kalau tidak vaksin mungkin itu sih yang penting vaksin jadi kita mau sedikit banyak yang memberikan kekebalan vaksin tersebut kita tetap sudah mempunyai kekebalan oke lanjut Mbak Eko ya ini 15 menit lagi nih kayaknya ya ngobrol-ngobrol kita ini kita lanjut aja ini pertanyaan selanjutnya dari Lasria Rina Simbolon ya halo Rina halo Rina kayaknya kenal Rina nih kayaknya kenal juga oke ini pertanyaannya jika dosis 1 diberikan lebih dari 6 bulan yang lalu apakah masih bisa melanjutkan ke dosis 2 dengan vaksin yang sama atau boleh vaksin jenis lain ya tadi sudah dibahas Mbak Rina untuk vaksin dosis 1 yang sudah lebih 6 bulan itu bisa dibelikan dengan dosis yang lain tidak harus yang sama jadi mau yang sama kalau ada waktu tersedia di daerah tersebut bisa tetapi kalau misalnya tidak ada yang sama ya yang tersedia di daerah tersebut gitu jadi mau apa saja bisa berbeda bisa sama tetapi untuk saat ini kalau Sinovac untuk usia yang 18 tahun mungkin tidak diberikan untuk dosis pertama untuk 12 tahun ke atas tidak diberikan untuk jadi otomatis kalau misalnya nih yang dosis satunya Sinovac sudah lebih 6 bulan nah nanti pasti selain Sinovac karena untuk Sinovac ini hanya diberikan dosis pertama untuk usia 6 sampai 11 tahun ya ada nyambungnya nih Mbak Eko pertanyaannya ya boleh-boleh oh ya Mbak Rina nih nanya lagi nih jarak dosis kedua dan jarak dosis vaksin kedua ke boster itu berapa lama jangka waktunya sampai dianggap dia DO atau drop out oh baik bagus nih pertanyaannya itu bagus banget pertanyaannya kayaknya perlu dapat hadiah kayaknya souvenir Mbak Rina siap-siap nanti ke puskesmas BS1 ya Mbak Rina baik terima kasih Mbak Rina jadi untuk dosis 3 itu jaraknya minimal adalah 3 bulan yang semula aturannya jaraknya dosis 2 ke 3 itu 6 bulan Mbak Isna jadi aturan terbaru pemberian vaksinasi dosis 3 diberikan minimal 3 bulan dari dosis kedua oke jawabannya tadi sudah jelas ya 3 bulan 3 bulan minimal 3 bulan yang selanjutnya ini pertanyaan dari Aloha Aloha anak saya yang umur 6 tahun apakah sudah bisa divaksin Mbak? bisa Bapak bisa ke sentra-sentra vaksin saat ini di sentra vaksin itu tersedia bisa Sinovac sementara ini ya sampai bulan 2 ini ada Sinovac bisa tapi selama vaksin itu tersedia bisa oke kalau ada bisa untuk usia 6 tahun karena kalau 6 tahun ini kalau belum 6 tahun kenapa kita tidak vaksin selain mungkin penelitiannya seperti itu dan tidak bisa di input di sistem di download lewat aplikasi playstore ya nanti bisa dilihat di situ harus mendaftar dahulu kemudian bisa dilihat kalau memang belum ada tercetak vaksin sertifikat vaksinnya maka bisa melapor ke apa namanya admin HINKE bagian sertifikat ada jadi biasanya itu sudah di share di masing-masing di promosi promosinya bontang dinas kesehatan bontang kita share di puskesmas juga tetapi kalau misalnya nih Bapak Ibu tidak bisa melihat di situ bisa melapor ke puskesmas masing-masing bisa nanti cukup memfotokan bagian depan dan belakangnya dan nicknya nicknya iya nick apa namanya karena basicnya kan kita mengeceknya lewat nick mbak isna jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk melapor ke puskesmas masing-masing boleh kalau misalnya tidak mempunyai kontak personnya tapi ada itu kontak personnya jadi dinikas kesehatan jadi bisa melapor ke sana harus menyertakan nick oke ini ada lagi nih pertanyaannya nih ini bisanya sudah habis ya oke ini ada yang disini aja ini mbak Epo untuk pelaku perjalanan nih mbak Epo untuk pelaku pelaku perjalanan dalam negeri itu bagaimana persyaratan kelengkapan vaksinnya nah ini kabar baik Bapak Ibu sekarang Alhamdulillah karena cakupan vaksinasi covid di Indonesia ini sudah bagus ya terutama di Bontang ini saya bangga banget menjadi warga Bontang karena percepatan vaksinasi covid itu bagus banget di mana-mana bisa didapatkan vaksinasi covid ada sentra vaksinasi covid yang bisa dibuka hampir tiap hari di Bontang ini jadi disitu saya sharing dengan tenaga kesehatan di tempat lain ya itu disitu masyarakatnya masih susah untuk mendapatkan vaksinasi tapi warga Bontang patut berbangga dan berterima kasih kepada pemerintah Bontang dan dinas kesehatan terkait lainnya bahwa vaksinasi covid di Bontang ini cakupannya atau cara akses mendapatkan ini lebih enak jadi untuk persyaratan untuk pelaku perjalanan ini juga sudah dilonggarkan tidak seperti dahulu ya Mbak Isna jadi untuk yang dalam negeri itu cukup vaksinasi satu dan dua itu sudah tidak perlu PCR maupun antigen jadi aturan terbaru mulai sekarang itu sudah tidak dilakukan swab antigen ataupun PCR bagi warga atau masyarakat yang sudah melakukan dosis satu dan dua untuk yang apa pelaku perjalanan yang baru dosis satu itu bisa memilih swab antigen atau PCR tetapi ada ketentuannya Mbak Isna untuk PCR itu berlaku untuk tiga hari dari waktu pemeriksaan tiga hari kalau swab antigen hanya berlaku sehari saja seperti itu jadi bisa memilih kemudian yang swab antigen dan PCR ini juga diberlakukan untuk bagi yang tidak layak vaksin dan yang mempunyai komorbid nah ini kayaknya pertanyaan terakhir ini Mbak Eko waktu kita juga sudah hampir satu jam pertanyaan terakhir ini berhubungan sekali sama nanti mungkin masyarakat perlu tahu ya alur kita vaksinasi apapun sih gak hanya boster dosis satu dosis dua itu bagaimana sih alurnya ketika di tempat vaksin jadi kadang masyarakat tuh ada yang salah nih dia belum disuntik eh dia udah ke meja observasi gitu misalnya ya jadi bisa dijelaskan lagi Mbak Eko biar dijelas tahap-tahapannya ketika sudah ada di tempat vaksinasi baik untuk pelaksanaan vaksinasi covid booster untuk dosis satu eh dosis tiga atau booster ini sama seperti dosis satu dan dua Mbak Isna jadi sobat sehat di rumah untuk pelaksanaan vaksinasi covid ini sama alurnya ada meja nol kami istilahkan ya meja nol itu untuk mengecek mengecek untuk yang khusus booster ini mengecek vaksinasi sebelumnya jadi disitu akan dicek secara online nanti disitu teman-teman dari puskesmas maupun dari tim itu ya tim kota itu akan mengecek status vaksinasi sebelumnya misalnya dosis satu dosis duanya itu sudah waktunya atau belum ya kan di meja nol ini kemudian nanti ini dos vaksinasi bisa enggak disini misalnya ada enggak vaksinasi yang tersedia yang cocok dengan dosis sebelumnya seperti itu kemudian kemudian untuk mengecek yang vaksinasinya sudah masuk apa belum kan ada tuh kadang tuh misalnya dia udah dosis dua tetapi baru yang terinput dosis satu nah sekalian disitu nanti diinputkan seperti itu di meja nol seperti semacam verifikasi ya verifikasi data ya jadi disitu diperlukan fotokopi KTP atau fotokopi KK dan kartu vaksin sebelumnya atau sertifikat vaksin oke foto kopi KTP atau KK sertifikat vaksin atau kartu vaksin di meja nol jadi Bapak Ibu karena kalau membawa itu tidak perlu mencatat banyak jadi hanya tinggal di jepret jadi lebih mempersingkat jadi tidak terlalu setelah meja nol kemudian di screening jadi tetap berlaku seperti dosis satu dan dua Bapak Ibu kan sudah tahu ini karena sudah vaksin semua ya disitu diperiksa kesehatannya layak tidak divaksin keadaan kesehatannya sehat atau tidak nah disitu adalah penentuan boleh divaksin atau tidak oke kemudian setelah dilolos boleh setelah dilolos kesehatannya boleh divaksin baru menuju di tase vaksinasi nah disitu akan Bapak Ibu akan disuntik vaksinnya sesuai dosisnya dosis satu dosis dua atau dosis tiga setelah itu oh ya di meja nol tadi kan ada formnya ya itu form itu dibawa oleh Bapak Ibu sekalian untuk form screeningnya itu jangan sampai tertinggal kemudian setelah divaksin itu form nanti diserahkan di meja observasi dan administrasi untuk penginputan sistem online ticker faktinasi nah kalau itu nanti Bapak Ibu tidak sabaran terus sekalinya tahu-tahu pergi dibawa kertasnya nanti tidak muncul sertifikatnya disitu Bapak Ibu karena itu yang akan di input oleh teman-teman secara ticker online-nya seperti itu setelah setelah itu disitu observasi selama 10-15 menit ditunggu nanti ada keluhan atau tidak setelah sehat tidak ada keluhan boleh-boleh pulang ya jadi jangan lupa itu tadi lembar screeningnya jangan sampai dibawa pulang Mbak Eko ya iya soalnya kejadian yang sudah-sudah itu kadang Bapak Ibu membawa form screeningnya pulang tidak diserahkan ke meja observasi nanti efeknya jadi tidak terinput iya jadinya iya betul-betul nah sebelum kita tutup Mbak Eko saya pengen kira-kira Mbak Eko punya pesan tidak untuk sobat sehat di rumah terkait dengan vaksinasi booster ya baik terkait dengan vaksinasi booster covid ini cakupannya masih belum maksimal ya Mbak Isna untuk dibontang jadi masyarakat merasa bahwa sudah vaksin dosis 1 dan 2 ini sudah cukup saat ini jadi Bapak Ibu sobat sehat di rumah mohon untuk apa namanya apa namanya itu tadi Mbak istilahnya itu memantapkan atau menambah semakin semakin biar mantap ini kekebalannya di tubuh ini tadi seperti tujuan vaksinasi covid tadi adalah memelihara mempertahankan mempertahankan sistem imun covid ini jadi Bapak Ibu tetap memerlukan dosis 3 ini tersebut jadi mohon Bapak Ibu silakan yang belum vaksin dosis 3 segera mendatangi sentra-sentra vaksin di Bontang yang maupun yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Bontang yang sedemikian rupa pemerintah Bontang bekerja keras silakan Bapak Ibu untuk mendatangi sentra-sentra vaksin di kota Bontang ini jadi walaupun sudah dosis 1 dan 2 diusahakan tetap dosis 3 supaya kekebalan lebih bagus dan lebih oke mungkin itu Mbak Isna dari kami oke Mbak Eko dengan berakhirnya tadi pesan-pesan dari Mbak Eko tadi maka berakhir pula pertemuan kita di obsesi pada siang hari ini oh ya saya ingin mengingatkan buat tadi yang sudah komen komen ya tadi ada Mas Imam terus Mbak Rina Latria Rina sama yang terakhir tadi Mas Imam Mas Imam Mbak Aloha dan Mbak Rina boleh langsung datang untuk mengambil souvenir-nya di jam kerja di jam kerja puskesmas mulai besok bisa ketemu Mas Aal atau Mbak Murni ya oke oke gimana ada tambahan sudah oke ya jangan lupa saksikan obsesi-obsesi selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya Sobat Sehat di rumah nah sebelum saya tutup nih kami berdua ingin mengucapkan sesuatu nih biar lebih kompak kita pakai contekan oh enggak biar oke satu dua dirgahayu PPNI ke-48 perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas COVID-19 dirgahayu PPNI dirgahayu PPNI oke terima kasih atas perhatian Sobat Sehat di rumah kami mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan ya itu saja kayaknya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati